Wisdom School Fans, selamat menikmati Pak Dila Ini adalah konten yang paling ditunggu-tunggu Sama semua fans basket Indonesia Hari ini kita akan react terhadap HLSD Derek Micheling, yang sedang bertanding Di Amerika bersama NBA Global Academy Dan ini HLSD adalah dari game terbaiknya Derek Micheling di 2022 National Prep Invitational Tournament Dimana dia mencapai 17 poin Melawan St. Andrews Prep School Sebelum kita ngomongin Derek lebih jauh dan juga masuk ke HLSD Of course kita harus terima thank you kepada orang Yang paling berjasa untuk video ini Yaitu Coach Rante Dia merupakan Coach kecilnya Derek Micheling Dan kemarin itu dia menjawab doa gue Dengan DM tiba-tiba Rocky gue punya videonya Derek Micheling Waduh, gue kaget banget Gue jujur aja karena kalian tau lah Gue main snapgram bilang bahwa Wah ini kok ada mis tipnya Derek Micheling di Instagram Bakal keren banget nih Karena Derek Micheling nyatakan 17 poin Kita semua pasti langsung kayak Waduh, perasalan gue nih Derek Micheling kayak apa ya Gue yakin kalau ada di Instagram itu akan viral banget So, Coach Rante yang menjawab doa gue Gue juga shock banget Bener-bener seneng banget sih pas dapet dia bilang Rocky please share ini untuk semua fans basket Indonesia Gue langsung kayak Hashtag for the Indonesian basketball culture So, once again Coach Rante Thank you so much for blessing this channel With this amazing video And thank you so much for this Super exclusive content Content ini super exclusive Hanya bisa dilihat disini saja So, kalian kalau mau dukung channel ini Caranya gampang banget Kalian bisa tekan like sekarang ini Jangan lupa juga untuk komen Dan berikan support kalian kepada Derek Micheling Tekan tombol subscribe Tombol bell Lalu kalau kalian memang pengen support banget gue Dan agak channel ini bisa terus berjalan Kalian bisa langsung join my membership program Itu harganya mau nopat 20 ribu Kalian bisa hangout sama gue Bisa dapet giveaway Dapet konten eksklusif Nah, itu caranya gak mau Atau kalian tinggal klik Homepage Youtube gue Lalu klik join And of course Tinggal ikutin aja caranya abis itu So, once again Thank you so much guys For your amazing support Derek Michels His stocks is rising guys Naik ini Nanjak terus stocknya dia Once again gue bilang First of all I like to say Congratulations dulu Kepada Derek Michels Gue yakin Derek nonton aja video ini Gak mungkin gak nonton ya Selamat Derek For an amazing tournament Dia main 4 kali Seperti gue bilang Kalau gak salah Dia itu adalah Aperture 10,5 poin per game Masuk ke list standouts Dan hari ini Gue baru liat Dia masuk ke all tournament team Which is a very big deal Menurut gue Kenapa itu big deal? Karena college coaches Pasti akan liat Siapa yang paling jago Itu di all tournament team Dan ada nama Derek Michels Dan gue yakin College coaches Udah punya mata-mata semua nih Untuk bisa nge-scout Derek Michels Dan menurut gue Ini akan membuka jalan Lebih lebar lagi Untuk Derek bermain Di NCAA Divisi 1 Walaupun jujur Di game kali ini Gue ada beberapa masukan Untuk Derek Jadi ini bukan pas Derek Nge-point aja So, I got some inputs tuh Tapi yang pasti Gue seneng banget sih Hopefully Derek Bisa selebrasi dikit Menurut gue Kayak Chris Paul bilang lah Small things itu Along the journey Harus di celebrate Tapi abis itu Langsung back to Hard work lagi Menurut gue Dia harusnya seneng banget sih Menurut gue This is a big achievement Dia bisa bermain seperti ini Should be happy With his performance Semoga aja Dan juga semakin Motivasi Untuk bisa terus berkembang Dan bisa compete nantinya Kita belum tau Derek akan nyali kampus mana Cuma memang kita liat Di twitter Di instagram Udah saling follow Follow-an sama beberapa Pelatih di Divisi 1 Divisi 1 Kalau nggak salah Athletic Director Michigan University aja University of Michigan Follow Derek juga Malah di twitter Kita bener-bener netizen Masih ngikutin Bangin Saya yang pasti Derek Michael Keren banget Menurut gue Hal yang saya tadi udah liat Jadi gue akan chop Beberapa yang pas Derek Ngepoint Dan juga ada beberapa Mistakes Yang menurut gue Dari bisa improve Kedepannya So Pasti semua udah bilang Koroki Udah jangan ngomong Lula Cepetan hal lainnya Oke Kalau gitu Kita akan langsung Masuk ke hal lain Si Derek Michael Kita akan mulai Sebentar dulu Salah pencet Oke Sekarang kita baru bisa mulai Oke Ini adalah timnya dia Ini nomor 7 Gue nonton juga Kemain di Las Vegas Oh Nice dribbling Nomor 7 Dan kita lihat Derek 3 point Dan gue suka banget Derek 3 point Dia udah yakin banget Nembaknya Pede banget Si confidence levelnya Tinggi banget Menurut gue Sisi Derek sekarang ini So that was good Dan ini Nah Ini nih yang gue gak suka Dari Derek nih Ini dia Actually play good defense Kalau kita mundurin dikit He actually play good defense Tapi Pasti didep bolanya Dia langsung mau lari ke depan Sedangkan harusnya Ditahan dulu Bolanya Lalu cari point Karena kalau di NCA Divisi 1 Nanti akan lebih susah lagi Untuk bisa melakukan hal seperti itu Tapi untungnya He made it up He made it up Dengan bencana 3 point Itu once again Gue suka banget Dia udah nge-start kakinya Dan juga Follow throughnya bagus Menurut gue Formnya juga bagus Ini jauh banget berkembangnya Gue udah ngeliat Derek pertama kali Di rawa banget Astaga Nembaknya Nembaknya kaku banget Dribblnya kaku banget Dan ini kalau dia Emang mau masuk ke NCA Divisi 1 Menurut gue Kuncinya adalah Dia bisa nembak 3 point Konsisten Karena di NCA Divisi 1 Itu gak banyak Pemain yang bisa nembaknya Konsisten Kayak gini Jadi Menurut gue Kalau dia bisa 3 point 40% Sampai 45% That will be awesome Oke Kita balik lagi Sekarang ke highlights Oke Nah Ini dia mencoba Post Dan ini gue suka Dia langsung balikin Ke temennya Which is a good pass Menurut gue Dia langsung balikin Itu temennya Kosong banget Untuk nembak Dan kita lihat Hustle-nya juga bagus ya Gue suka banget Hustle-nya Ngejar bola ribam Di Amerika selalu Hustle itu jadi nilai Post Dan kita lihat Derek tanpa ragu-ragu lagi Gapapa gak masuk Gapapa gak masuk Menurut gue Tapi there was a good shot Dari Derek Dan bener menurut gue Pelatihnya gak akan Main juga sih Dengan tembakan tersebut Nah Ini Derek Ini kalau kita ulang lagi ya Derek ini Dapet posisi bagus banget Menurut gue Dapet posisinya Bagus banget Di dalam Dan yang jaga dia Gak mungkin bisa ngeblock dia sih Lompatannya gak tinggi Keliatan Cuma ini dia harus Work on it sih Karena Bagus banget kalau dia bisa Dapet soft touchnya itu Dia akan baik-baik Ngepoin disitu sih So I like that move too I like that move Dari Derek Dari itu dia juga Make his decision gitu sih Nah ini yang gue gak suka Ini gue gak suka disini Dia gak minta bola Tangannya gak naik Nih kalau kalian lihat Ini nomor 4 Dia pun gak coba seal Nah ini juga dia Jadi penuh tinggal-tinggal Temennya nge-drive Tapi menurut gue Derek harus lebih aktif Si tangannya Untuk minta bola sih Nah tapi itu akan Datang along the way Nanti dia akan belajar juga Jadi gak masalah Dan ini kita lihat nomor 4 Kenemuin Derek di corner Gue suka banget Dia kosong banget di corner Dan menembak 3 point Masuk lagi So 3-4-3 Menembak 3 pointnya So far Poinnya kebanyakan dari 3 point sih Ini beda jauh banget Pertama permainannya dia dulu Ya gue bilang Pastinya aku di Indonesia Mainnya dalam terus Nah ini memang Goalnya dia Latihannya bersama NBA Academy Itu dia adalah Untuk improve his 3 point shot Dan memang Kalau dia mau ada chance Untuk main college basketball Of course Seperti gue bilang tadi Dia harus menjadi A great shooter I like his form His form is so much better Gue gak tau sih Di Australia Latenya apa sih Nah ini Dia bagus nih Nah ini baru Dia minta nih Bolanya bagus banget Angkat-angkat Tapi nomor 12 nya Gak ngeliat dia sih Dan ini dia 3 point Masuk lagi tuh 3 pointnya dia Actually tempatnya Corner Kayak suka juga So Confident level ini sih Itu kelihatan banget Bedanya sih Daripada dulu Kalian juga bisa liat Yang di Vegas Kemana itu halis gue Dia bermasuk So His 3 point shot Is so much Much better Sekarang ini Dan kalian lihat Ini defense dari Derek Michael Nah ini gue suka juga Ini defensenya dia Dia tuh gak nyerah Dan dia bantu temennya Help itu Nah With the block And the rebound His rebound juga Safety banget So that was a nice defense From Derek Michael Derek sih Jagu sih sekarang Alak his game lah Tinggal Kuatin ototnya aja sih Nah nih Ini bagus banget Posisinya dia Tapi dia gak ngeliat ringis Sebelum di nembak Nah Ini menurut gue Mungkin ada foul dikit Gue yakin Mungkin ada tangannya Dia ditepak Ada tangannya ditepak Atau gimana Tapi menurut gue He gotta finish that Dia kalau mau main college He has to finish that Gak bisa Apalagi ini Lawannya kan Masih kayak gini Lawannya gak bisa Ngeblock dia Dia harus He gotta go up Stronger Gak bisa kayak gitu sih So Itu adalah salah satunya Menurut gue Harus di improve sama dia sih Finish di bawah ring Finish di bawah ringnya Dia harus lebih bagus Dan kita liat di defense Kita liat dia jaga shooter Ini shooternya nih Ini shooternya nomor 24 Dan ini gue suka banget Dia juga gak Gak coba nge-reach Dia try to move his feet Dan akhirnya Lawannya turn over So I like his defense So much juga sih Dan ini kita liat Dia rebound Nice Ditaruh di atas Biar gak kena steal juga Dan he's running the floor He's running the floor That's why I like Nah Ini juga Ini juga menurut gue Gak bisa sih Kayak gini sih Menurut gue Gue tau dia pasti Kayak stress juga Jadi dia pasti kayak Oh shit How did I miss that Menurut gue Ada di bawah ring kayak gitu ya Kalau kita liat Di bawah ringnya kayak apa Dia harus ngedung sih He has to dunk that bitch man He gotta dunk that He gotta dunk that He gotta go up stronger Even the second jump Menurut gue Second jumpnya dia kok bisa Langsung di dunk sih Karena Itu akan jadi minus banget sih Kalau dilihat sama pelatih sih Kalau lu gak bisa finish di bawah ring sih Dan itu mungkin adalah Satu area yang dia harus betulin sih Gotta finish man under the ring Dan kita liat sekarang ini Temennya ngedrive dan ini Oh Dia langsung ngedung Dan ini gue suka deh Nah ini gue bilang He gotta go up stronger man And that's how you do it Lo gak di Amerika Lo gak bisa soft sih In America you cannot be soft You gotta be strong Ini gue sukanya Dia juga Nah Dia ngedung gampang lah Dia ngedung It's easy for him to dunk now Dia udah 16 tahun lagi Dia udah mungkin ngedung Harus pas-ngepas banget Harus langkahnya bener atau enggak Karena dia udah jauh lebih explosive Jadi He gotta finish that He gotta finish like that Dan ini poin terakhir Dari cap sini Dan ini gue suka banget Dia Nge slash ke ring Lalu dapet tembakan seperti itu Dan itu Menurut gue adalah Apa ya Improvement yang banyak banget sih Dari Derek dia lebih tenang Dan dia tau posisinya Dari mana untuk nge-score So Tapi yang paling utama adalah Of course His three point shot Is just amazing So Pendapat kalian Bagaimana tentang Derek Michael Permainannya sekarang ini Kalian bisa tulisain nanti Di comment section di bawah Tapi yang pasti gue I'm still very proud Dan ini menurut gue Bener-bener membuka jalan Kita pasti juga semangat banget Tapi gue gak mau terlalu Memberikan geban Terlalu pressure Derek juga Kalau menurut gue Yang penting Derek bisa senang Derek bisa happy Main basketnya Derek bisa terus improving Terus juga Derek Agar bisa memilih Sekolah yang tepat Menurut gue Gak usah sekolah yang Terlalu gimana banget Yang penting itu sekolahnya Pelatihnya peduli Peduli sama Derek Dan sudah willing Untuk memberikan Derek Playing time Lalu juga pengen bantu Derek Untuk improve I think that would be The perfect school Untuk Derek Michael So once again I would like to say Thank you so much Kepada Coach Rante For the video Kita akhirnya bisa Nelihat Derek Michael Main seperti apa And I'm amazed Ini kalau gue Kalau gue boleh bilang Ini mungkin dia adalah Kalau kita gak melihat full Tapi gue bilang sih Dia adalah the best player On the floor kemarin Untuk NBA Global Academy Karena dia udah pede banget His decision making Was good too So very happy For Derek Michael And very very happy So hopefully Kedepannya pun Kita makin bisa lihat Derek main di Amerika Lebih banyak lagi ya Amin Karena kita pengen banget Derek sukses banget Dan dia adalah harapan Basket kita yang paling besar Amin So once again Basketball fans Thank you so much for joining Semoga kalian enjoy Dengan hal dari Derek tersebut And for the help of like Tell about to comment And I will see you guys again later Peace out